Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Tentunya kalian kabarnya baik-baik semua Dan paling senang Karena pada hari ini kita pertama kali akan belajar Walaupun pembelajaran kali ini di musim pandemi secara online Sehingga pada masa pengenalan lingkungan sekolah Atau MPLS ini dilaksanakan secara daring Untuk itu kita mulai materi pembelajaran di masa pandemi Saya adalah pengawas SMP Kota Selatiga Yaitu Ibu Endang Dwi Wahid Dimana apabila nanti anak-anak belajar di masa pandemi ini Yaitu di jenjang tingkat TK SD dan SMP ada dua cara Yaitu satu pembelajaran tatap muka terbatas Jadi disini jumlahnya dibatasi Jaraknya juga Misalnya kalau di TK itu jaraknya 1,5 meter Dari antar satu siswa dengan siswa yang lain Itu dibatasi untuk 5 orang perkelas Sedangkan kalau SD dan SMP maksimal 18 Ini karena dibatasi Maka pembelajaran tatap muka terbatas Sedangkan yang kedua Pembelajaran jarak jauh Yaitu pembelajaran yang dilaksanakan Secara online atau secara daring Secara daring ya Karena adanya aturan dari pemerintah Yaitu PPKM dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 Maka pembelajaran kali ini Masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PGJ Nah disini anak-anak Untuk pembelajaran tatap muka terbatas Ini akan kita praktekkan satu-satu Yaitu kita akan mengadakan praktek Praktek itu misalnya Anak-anak nanti dalam mata pelajaran menggambar Nah menggambar ini akan kita diskusikan Diskusinya ya berjarak nanti Nah dengan teman-temannya akan berkolaborasi Atau kerjasama Untuk menggambar tentang apa Lingkungan misalnya Kemudian bagaimana kita mengamati lingkungan kita Merefleksi diri Bahwa lingkungan sekolah kita kurang bersih Nah untuk kebersihan kelas ini Maka kita akan melaksanakan umpan balik Yaitu catatan-catatan Dimana kita harus mengadakan regu piket Untuk kebersihan Junat bersih Dan lain sebagainya Kemudian ini contoh Dari pembelajaran yang terbatas tadi Ini jaraknya satu setengah Selalu mengikuti protokol kesehatan Yang sudah disampaikan oleh jenis pendidikan Dan kesehatan Dan kesehatan Yaitu selalu memakai masker Jaka jarak Cuci tangan Dan lain sebagainya Kemudian Pembelajaran itu Kalau itu membutuhkan Kita harus bekerja sama Itu juga berjarak Di sini Kita bareng-bareng Menggambar tentang lingkungan Misalnya Nah tadi Menggambar tentang lingkungan sekolah kita Kemudian Pembelajaran jarak jauh Kalau pembelajaran jarak jauh Itu menggunakan teknologi Pembelajaran dengan komputer Atau dengan teknologi interaktif Dengan hp Atau handphone Kemudian Teknologi komunikasi satu arah Yaitu dengan radio Misalnya Soal-soal 3 Kemudian Apapun Kalau tiga-tiga ini Tidak terjangkau Maka guru akan melaksanakan Kunjungan Namanya guru kunjung Atau kuning Guru keliling Dan Pembelajaran jarak jauh ini Berbagai macam Media yang digunakan Yaitu yang pertama Handphone Itu bisa dengan Video call Whatsapp Kemudian Juga dengan Google Classroom Dan lain sebagainya Sedangkan Untuk pembelajaran jarak jauh Yang lain Yaitu dengan komputer Ini dengan komputer Nah di sini Kalau tadi menggambar lingkungan Oh saya akan menggambar Tentang lingkungan Menggunakan aplikasi apa Banyak sekali aplikasi disitu Yang disiapkan oleh Google disini Dari internet Yaitu misalnya Saya menggambar dengan aplikasi Canva Namanya Poster of Canva Menggunakan poster My World Menggunakan dengan film Mora PowerPoint dan lain sebagainya Nanti kalian akan belajar Seperti itu Kemudian Ini hasilnya Poster-poster Tadi yang digambar Secara Aplikasi Yaitu dengan cara aplikasi Ini jaga kebersihan Kemudian Jaga kebersihan Agar tidak punah Seperti ini Ini semua Kita bisa melihat Di aplikasi tersebut Kemudian Hari lingkungan hidup sedunia Misalnya ini 5 Juni Kita bisa berselancar Lewat internet Nah ini Setelah 1 tahun Nanti Itu tadi Salah satu Hasil dari Misalnya nanti Mata pelajaran IPA Itu ya SD SMP itu Mata pelajaran IPA Berarti Ada hasil dari Mata pelajaran Bahasa Inggris Ada hasil dari Matematika Dan sebagainya Kalau itu Disatukan Setiap kelas Maka ini ada Gelar karya Gelar karya Satu kelas Ada gelar karya Satu sekolah Nah Hasil akhir ini Nanti Akan ditunjukkan Pada Bapak Ibu Orang tuamu Bapak Ibu guru Yang lain Dan juga pada Bapak Ibu Komite Dan semuanya Untuk melihat Bahwa satu tahun Itu Hasil dari Pembelajaran Yang berupa Sikap Pengetahuan Keterampilan Itu bisa Dipublikasikan Bisa disampaikan Oleh Bapak Ibu guru Melalui Gelar karya siswa Baik secara Online Maupun Secara Offline Jadi disini Nanti Kalau satu tahun Ini pada Mulai pada bulan Juni Maka Pada bulan Juni Ini Sudah ada hasilnya Juni tahun 2022 Ada hasilnya Ini loh Hasil kalian Kelas 7A Hasil kalian Kelas 1 Ya 1 SD Hasil kalian Nah Semua itu Nanti Ada di Portofolio Kalian Masing-masing Selama Satu Tahun Portofolio Itu Pembelajaran Yaitu Berupa Suka Pengetahuan Keterampilan Yang sudah Dihasilkan Selama Satu tahun Jadi demikian Anak-anakku semua Untuk Pengenalan Pembelajaran Di masa pandemi Apabila Kita masuk Nanti Berarti Pembelajarannya Dengan Pembelajaran Terbatas Sedangkan Kalau Yang Belum Bulik Misalnya Pada Zona Merah Ini kita pasti Pada Zona Merah Banyak Yang terkena Virus Corona Ini berarti Kita Pembelajarannya Tetap Jarak Jauh Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Pembelajarannya